Intro Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Kembali berjumpa dengan saya di channel Submaneng Sajati Pada kesempatan kali ini saya tertarik untuk membahas perihal tirakat Tirakat, riadoh, uzlah, holwa, dan lain sebagainya Banyak yang salah persepsi, salah pemahaman, dan meyakini bahwa Tirakat, riadoh, puasa yang kita lakukan itu untuk ilmunya Padahal sejatinya, riadoh, puasa, holwa, semua metode-metode Dalam mengambahkan ilmu hikmah itu bukanlah untuk ilmunya Bukan untuk ilmunya Jadi seperti ibarat kita beli motor Kita beli motor, kita belajar balap, kita belajar mengenali motor Belajar menggunakan motor Itu bukan untuk motornya, tapi untuk diri kita Untuk diri kita sehingga pada saat kita sudah menguasai Beluk seputar motor tadi Kita bisa menggunakan motor tadi secara maksimal Begitu juga di dalam dunia ilmu hikmah Kita tirakat, kita puasa, holwa, uzlah, dan lain sebagainya Itu adalah untuk diri kita Untuk diri kita, kenapa? Karena ilmu-ilmu yang sifatnya khusus Dari berbagai macam cabang keilmuan dan berbagai macam jenis keilmuan Ilmu-ilmu tersebut hampir seluruhnya, hampir semuanya Tidak bisa dikuasai oleh orang-orang awam Maksud awam disini adalah contoh Orang yang tidak bisa menjaga pikirannya, hatinya, dan lain sebagainya Oleh karena itu, untuk menguasai ilmu-ilmu tertentu Ada level khusus Harus mencapai titik A, harus mencapai titik B Agar bisa menguasai ilmu ini Contohnya adalah menguasai ilmu asmasir Asmasir banyak yang menggunakannya untuk urusan-urusan yang sifatnya rahasia Urusan yang sifatnya sir Sir atau rahasia Nah, agar asmasir bisa sampai tahap, sampai titik membuka suatu rahasia Maka kita harus mengamalkan ilmu dan asma tersebut secara menyeluruh Maksud menyeluruh disini adalah Bukan hanya mengamalkan dalam bentuk auronnya saja Bukan Kita tidak bisa disebut sebagai pengamal ilmu hikmah Kalau hanya membaca amalannya saja Yang seperti itu namanya auron Mengamalkan dan auron itu beda Jadi dalam ilmu hikmah itu ada beberapa tahap Ada yang namanya amal Ada yang namanya afal Nah, suatu amal-amalan Amalia Begitu kita bacakan itu baru tahap auron Kita hanya membaca doang Kita tidak menjaga hawa nafsu, tidak menjaga pikiran, tidak menjaga perilaku dan lain sebagainya Itu kita baru mencapai tahap auron Seperti halnya zikir, zikrullah Zikrullah itu baru bisa dikatakan zikir kalau orangnya sudah sampai tahap mengingat Allah Kalau hanya membaca ilaha illallah itu bukan zikir, itu bukan zikir, itu auron Ya itu wiridan, itu wirid namanya Nah, begitu pun ilmu hikmah Tidak bisa dikatakan ilmu hikmah kalau hanya membaca wiridannya doang Itu namanya auron Baca-bacaan atau wiridan-wiridan Auron ya Jadi ilmu-ilmu yang kita amalkan kalau hanya dibaca saja itu namanya auron Hanya dibaca saja itu namanya auron Tapi kalau ilmu atau apapun Asmah, izib, gosam yang kita bacakan Sudah kita ritualkan secara sempurna Maksudnya ritualkan secara sempurna Ini bukan hanya dibacakan Tapi dipuasai Kita puasa untuk menguasai diri kita Ternyata begitu selesai puasa Kita benar-benar bisa menguasai diri kita Kemudian perilaku kita berubah Ibadah kita berubah menjadi lebih baik Maka ilmu yang dibaca tadi bukan hanya auron lagi Bukan hanya amal lagi Tapi sudah jadi afal atau perilaku atau kelakuan Nah pada saat suatu ilmu diamalkan secara betul-betul Lalu menjadi afal Disitulah ketajiribannya mulai muncul Nah begitu pun tirakat-tirakat yang kita lakukan Riado-riado yang kita lakukan Kita sedang riado ilmu A Kita pergi berziarah Kita puasa Kita holwa Bahkan kita uzlah Itu bukan untuk ilmu Tapi untuk diri kita Contoh-contoh Orang yang bisa menguasai asmasir Sampai bisa membuka hijab-hijab Alam ruhania Itu harus mencapai titik Dimana dia tidak dengki kepada orang Tidak Tidak Apa sih Tidak Merendahkan kepada orang Lalu dia sudah harus Harus sampai titik Tidak meremehkan kepada orang Nah Untuk mencapai titik tersebut Maka ada puasa Maka ada korwa Dan lain sebagainya Begitupun ilmu-ilmu yang lain Seperti asma batrosin Misalkan Nah Asma batrosin agar bisa sampai tahap Menjadi atilmu Yang bisa melindungi diri kita Atas izin Allah Maksudnya bisa sampai kebal temak Dan lain sebagainya Kita harus berada di titik Dimana kita tidak gampang emosi Kita tidak gampang marah Dan lain sebagainya Nah Untuk tidak gampang emosi Untuk tidak gampang marah Itu ada puasa Ada puasa bilaruh Takuruh Dan lain sebagainya Begitupun ilmu-ilmu yang lainnya Contoh ilmu mahabah Contoh ilmu mahabah Ada yang terkenal itu ilmu mahabah Itu kolai yusuf Kuli abihi abati Nah itu contoh ya Ilmu mahabah Nabi yusuf Misalkan Kita membaca itu Untuk sampai ke tingkat mahabah Mahabah yang kuat Ilmu mahabahnya yang tajrib Kita harus sampai di titik Kita tidak boleh gampang Napsu Kita tidak boleh gampang Menurutnya syahwat dan hawa nafsu Kita tidak boleh gampang Sangean ke orang Kita tidak boleh gampang Ibaratnya timbul syahwat Kepada lawan jenis Nah Baru setelah kita mencapai titik tersebut Barulah mahabah yang kita amakan Menjadi tajrib Nah untuk mencapai titik itu Ada puasa takuru Ada puasa bilaru Takuru dan bilaru itu fungsinya Untuk menekan hawa nafsu Di dunia kedokteran itu memang diakui Karena dengan kita mengurangi Makanan yang bersumber dari daging Tubuh kita kekurangan beberapa Ibatnya zat Termasuk protein di sana Nah Maka hawa nafsu kita Yang bersumber dari hormon testosteron Itu tertekan Jadi begitu kita kurang protein Kurang asupan daging Hormon testosteron kita ini Tertekan Jumlahnya sedikit Nah saat hormon testosteron Jumlahnya sedikit Disitulah kita tidak akan mudah Nafsu kepada orang Kita tidak mudah Timbul rasa sahwat Kepada lawan jenis Nah kalau sudah mencapai titik itu Barulah ilmu pengasihan Dan mahabahnya Tajrib Jadi kesimpulannya adalah Semua ritual-ritual yang kita lakukan Itu bukan untuk ilmu Tapi untuk diri kita Karena setiap ilmu mempunyai kriteria tertentu Ilmu ini baru bisa tajrib Kalau orangnya begini Ilmu contoh kekebalan Pertahanan diri Perlindungan Bisa sampai tajrib Kalau orangnya tidak emosian Kalau orangnya sabar Kalau orangnya tidak gampang Tersinggung Nah untuk menguasai Sabar Untuk menguasai Tidak gampang tersinggung Untuk menguasai Menahan emosi Itu kan ada ritual Ada pelatihan Pelatihan itu dinamakan sebagai Riado Nah riado ini Bentuknya berbeda-beda Riado ini bentuknya berbeda-beda Riado itu Tidak ada yang puasa Jadi riado ini konsep umumnya Konsep umumnya Yang artinya melatih diri Itu namanya riado Riado itu artinya melatih diri Nah bentuk pelatihan dirinya Bagaimana? Ada yang puasa Ada hola Ada uzlah Itu beda-beda Tergantung daripada Diri kita pengen Kita bagaimana Kalau misalkan kita pengen Agar hawa napsu kita tertekan Ya riadonya dengan cara puasa Kalau kita pengen agar Kita tidak gampang Suudon Tidak gampang Dagi ke orang Tidak gampang hasud ke orang Ya riadonya dengan hola dan uzlah Begitu Jadi beda-beda riadonya Tergantung Yang kita inginkan Yang kita dapatkan apa Kalau memang seperti tadi saya katakan Kalau memang kita ingin menangkan hawa napsu Ya riadonya dengan puasa takuruh Nah itulah konsep riado Secara umumnya konsep riado Konsep melatih diri Nah bentuk pelatihannya beda-beda Tergantung dari apa yang kita inginkan Nah kalau riado itu berhasil Maka hasil daripada riado tadi Dinamakan takwim Ya riado itu proses melatihnya Takwim adalah hasilnya Takwim itu adalah menjadi lebih baik Jika kalau kita sekarang ada di level 3 Setelah riado kita menaik ke level 4 Kualitas diri kita menjadi level 4 Maka ini dinamakan takwim Adanya peningkatan dari yang sebelumnya Dari hari-hari sebelumnya Bulan-bulan sebelumnya Waktu-waktu sebelumnya Adanya peningkatan Peningkatan tersebut Hasil daripada riado yang kita lakukan Dan peningkatan ini namanya adalah takwim Begitu ya Jadi untuk teman-teman yang ritual kuasa Riado, berziaro, kolwa, dan lain sebagainya Itu semua bukan untuk ilmu Bukan untuk kodam Bukan untuk malaikat Bukan Tapi itu untuk diri kita Untuk diri kita Kenapa? Karena riado itu adalah tradisi para nabi Ujlah itu riado Apa? Riado Ujlah itu tradisi para nabi Kenapa? Karena dari nabi Muhammad Nabi Musa Dan beberapa nabi yang lainnya Mereka selalu ya Selalu melakukan yang namanya riado Atau Ujlah Atau kolwa Nabi Muhammad Kita tahu ya Kolwa dan riado nya di dua hero Begitu pun nabi Musa Riado dan Ujlah nya itu di Bukit Ursina Serta banyak-banyak Banyak lagi tradisi-tradisi Nabi-nabi yang lainnya Yang melakukan uzla dan riado Itu semua tujuan untuk melatih diri Contoh Nabi Musa Sebelum bertemu dengan Allah Beliau kan melakukan proses Yang namanya riado dulu Ya beliau melakukan proses Yang namanya riado dulu Sehingga dia bisa bertemu dengan Allah Begitu pun pada saat Nabi Musa ingin belajar Ke Nabi Kibir Ya Baliyah bin Malkan Beliau melakukan riado Riadonya apa? Jalan kaki Membawa ikan Dalam proses jalan kaki itu Bukan hanya jalan kaki Tapi dalam proses pengembaraan Dan berjalan kaki itu Ada menahan lapar Menahan haus Kesusahan Kedinginan Kepanasan Itu bentuk riadonya Dan harus sabar saat ditempat Sehingga pada saat Nabi Musa ini lulus Barulah dia bertemu Dengan Nabi Hidir Nah Setelah bertemu Nabi Hidir Beliau Nabi Musa ini Tidak langsung belajar Tapi dilatih lagi Dilatih lagi Dengan ilmu Apa sih namanya Husnuzon Ya Nabi Hidir melakukan beberapa hal Yang diluar logika Nabi Musa Nah Nabi Musa Dilatih Jiwa Musa Nuzutnya disitu Nah jadi Riyadu melatih diri Itu adalah tradisi Para Nabi dan Wali Ya Nabi-Nabi Yang kita kenal selama ini 25 Nabi dan Rasul Begitupun Nabi-Nabi yang lainnya Yang tidak tercatat Yang jumlahnya 124 ribu Itu semua Semuanya Punya Tahap Atau punya Histori Histori Riyadunya Masing-masing Bukan hanya Nabi Para Wali dan Orang Koleh Pun sama Jadi Riyadu itu Bukan untuk orang lain Bukan untuk ilmu Bukan untuk malaikat Bukan untuk kodam Tapi untuk diri kita Sehingga pada saat Melakukan Riyadu Kita memiliki Peningkatan kualitas diri Dan dengan meningkatnya Kualitas diri itu Allah akan mengandunggerahkan Ketajriban-ketajriban Yang memang kita cari Gitu Jadi untuk teman-teman Yang sedang melakukan Riyadu Jangan sampai Salah tafsir Salah persepsi Salah tangkap Dan salah paham Mengenai Riyadu Ya Riyadu itu Untuk diri kita sendiri Oke Sekian Semoga video ini membantu Bagi teman-teman Yang mencintai Riyadu Kita bertemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton